Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan mari uji kemampuan kalian di halaman 53-54 di buku paket bahas IPA kelas 8 semester 1 kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soal yang dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir, kemudian kita jawab. Nomor 1, unit dari protein adalah jawabannya yang B, asam amino. Nomor 2, titik-titik adalah nutrien yang tidak dapat dibuat oleh makhluk hidup. Jawabannya adalah mineral. Nomor 3, jelaskan bagaimana aktivitas fisik seseorang mempengaruhi kebutuhan kalorinya. Jawabannya, semakin aktif seseorang maka semakin banyak kebutuhan kalori yang dibutuhkan perharinya. Nomor 4, menghitung. Pada suatu hari, ibu kalian memakan 250 kalori dari protein dan mengkonsumsi total 1800 kalori perharinya. Hitung apakah ibu kalian mengkonsumsi cukup protein pada hari itu, berikan penjelasan. Jawabannya, 250 kalori, 1800 kalori sama dengan 13,8%. Persentase kebutuhan protein orang dewasa sekitar 10-35%. Ibu sudah cukup mengkonsumsi protein. Itu jawabannya untuk nomor 4, silakan kalian salin. Nomor 5, pernahkah kalian tersedak pada saat makan? Jelaskan apa yang terjadi ketika kalian tersedak. Deskripsikan bagaimana cara agar seseorang tidak tersedak pada saat makan. Jawabannya, di bagian belakang mulut manusia terdapat dua saluran. Yang pertama adalah yang menuju saluran nafas, disebut dengan tenggorokan, berpengsi untuk membawa udara ke paru-paru. Saluran lainnya menuju saluran cerna yang disebut dengan kerongkongan. Ketika makan, katup yang disebut epiglotis akan menutup tenggorokan sehingga mencegah makanan masuk ke dalam saluran nafas. Ketika makan sambil berbicara, maka epiglotis akan terbuka dan membuat makanan masuk ke dalam saluran nafas tersebut. Cara agar tidak tersedak adalah menuntaskan makan terlebih dahulu baru berbicara. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kita lanjut ke nomor 6, gunakan tabel di bawah ini untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Ini tabelnya, kita akan jawab pertanyaan yang A dan B. Yang A, berapa gelas susu rendah lemak yang harus diminum untuk memenuhi kebutuhan harian sebesar 100% perharinya untuk kalsium? Jawabannya, yaitu 3 gelas. Yang B, berasal dari kelompok apakah makanan-makanan di atas? Sebaiknya, berapa banyak kita konsumsi per hari? Jawabannya, makanan-makanan di atas berasal dari kelompok susu dan turunannya. Setidaknya, kita bisa mengkonsumsi 3 gelas perharinya, 1 gelas berkisar 250 ml. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini, semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.